Intro Selama 2 tahun terakhir, pemerintah kota Batam, Kepulauan Riau, mengaku kesulitan mendapatkan lahan untuk pembangunan balai latihan kerja atau BLK kemaritiman. Beberapa lokasi yang telah diusulkan hingga saat ini masih terkatung-katung dan belum tuntas permasalahan lahannya. Lahan tersebut antara lain berlokasi di Tanjung Undap, Sagulung dan Kawasan Ongsa. Padahal keberadaan BLK sangat dibutuhkan di Batam, terutama untuk mengembangkan SDM yang lebih baik. Batam sebagai kota industri dan perdagangan setiap tahunnya dipenuhi oleh ribuan pencari kerja dan sebagian besar adalah bidang industri kemaritiman. Wakil Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan rencana pembangunan BLK kemaritiman mulai menemukan solusi. Kawasan industri Citramas di Kabil telah menyatakan bersedia menghibahkan lahannya seluas 5 hektare untuk pembangunan BLK tersebut. Lahan yang dihibahkan bebas dari berbagai persoalan, berbeda jika di tempat lain yang kemungkinan masih ada klaim dari perusahaan atau warga terhadap lahan tersebut. Lahan ini sudah matang dan tinggal bangun dengan luas yang cukup untuk membangun sebuah BLK. Sedangkan untuk laboratoriumnya, rencananya akan mencari lahan yang berada di pinggir laut. Dua tahun ini, kita mencoba menyelesaikan persoalan lahan, itu tidak akan selesai. Kita tahu lah, kita kalau soal terkait dengan lahan, itu tidak akan berada. Ada rencana kemarin di Tanjung Buntar, terakhir-terakhir tidak boleh. Lalu kemudian ada di Nungsa, tidak bisa tidak. Nah jadi, dari polisi yang seperti itu, kita tidak tahu ya, kalau kabel industrialisnya, itu punya harga naik. Sementara ini berproses. Untuk pembangunan BLK kemaritiman tersebut, Kementerian Tenaga Kerja telah menyediakan anggaran, namun persoalan legalitas lahan berupa sertifikat atau hak pengelolaan lahan yang menjadi syarat utama sulit didapatkan oleh Pemko Batam. Rencananya, BLK yang akan dibangun tersebut akan berkaitan dengan pelatihan kemaritiman, bahkan juga akan diadakan pelatihan untuk welder bawah laut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.